Sengketa cupu naga jilid 8. Entah kenapa melihat keganasan itu tiba-tiba saja Bun HWI menjadi marah sekali. Dadanya bergelombang, dan tubuh yang gemetar oleh guncangan peristiwa ini membuat Bun HWI tiba-tiba ingin memekik. Marah dia. Benci dia. Dan segala perasaan yang bercampur aduk di dalam batin itu mendadak membuat Bun HWI beringas. Dengan muka gelap dan mati semerah naga tiba-tiba Bun HWI melompat dan sekali dia mengayunkan langkahnya mendadak Bun HWI terbang. Memasuki dusun. Darah ular hijau bergolak di dalam dirinya. Dan Bun HWI yang sekonyong-konyong melakukan lompatan tinggi itu tahu-tahu sudah meluncur seperti bayangan iblis ke dusun Cunleng. Menakjubkan. Tapi Bun HWI yang tidak sadar akan perubahan ini tidak merasakan keandungannya. Dia sedang marah terhadap kekejian musuh yang telah mengotori perkampungan nelayan ini. Maka begitu dia berkelebat lenyaplah Bun HWI dari tepi sungai ini. Sebentar saja dia telah menuju ke rumah kepala kampung. Dan persis dia tiba di tempat ini terjadilah peristiwa yang mengguncangkan hatinya. Karena kepala kampung Kwa, kakek tua yang sudah dikenalnya baik itu tampak bertanding sengit dengan seorang anak laki-laki yang usianya sebaya dia. Sementara penduduk Cunleng, laki-laki yang jumlahnya 30 orang lebih itu tampak terbengong memandang perkelahian ini. Mereka tampaknya tidak berani membantu. Dan kakek wa yang memutar-mutar golok di tangannya itu berkali-kali jatuh bangun menghadapi lawannya. Kakek ini rupanya tidak berdaya, tapi kenekatan dan kemarahannya membuat kepala kampung itu tidak mau menyerah. Sampai akhirnya, ketika cambuk di tangan anak laki-laki itu meledak nyaring bertubi-tubi makaro beklah baju kwa cungcu ini. Dia memang bukan tandingan bongkiat, dan murid tang sai moong yang tertawa-tawa itu mempermainkan kakek ini dengan sikap sombong. Haha, kau masih tidak mau tunduk, tua bangka? Kau tidak mau menyuruh orang-orangmu menyiapkan perahu untuk kami? Baiklah, baiklah, aku pun akan membuatmu hidup tidak mati pun tidak untuk kekerasan kepalamu ini, tartar. Dan cambuk yang kembali bertubi-tubi meledak itu menghantam tubuh kakek ini dengan tidak kenal ampun. Kakek wa itu dihajarnya habis-habisan, dan kepala kampung yang sebentar saja tersengal-sengal ini memaki kalang kabut. Anak setan, siapa mau menyiapkan perahu-perahu kepada kalian? Biar mampus pun aku tak sudi memerintahkan pendudukku untuk melayani kehendak kalian. Mampuslah. Dan golok wacungcu yang sudah menyambar ke depan itu membacok pundak lawannya. Tapi anak laki-laki ini menjenek. Sekali dah meledakan cambuknya maka golok di tangan kakek tua itu tertangkis. Lalu sekali dia menggubat dan melilit tau-tau senjata di tangan kua cungcu ini terbetot. Tua bangka, lepaskanlah. Dan anak laki-laki yang membentak keras itu tiba-tiba menarik. Sekali sentak dia membuat kakek tua itu terhuyung dan sementara kakek ini terkejut tau-tau golok di tangannya itu pun terlepas. Aih! Kakek kua berseru kaget dan persis dia memandang tiba-tiba golok itu pun sudah jauh terlempar di atas tanah. Prang! Anak laki-laki itu tertawa mengejek dan kua cungcu yang terbelalak melihat senjatanya ini mendadak melompat. Dia bermaksud mengambil kembali senjatanya itu, tapi murid tang sai moong yang sudah meledakan cambuknya ini terkekeh. Tua bangka, jangan terburu-buru. Lihat permainan cambuku ini dahulu, tar. Dan cambuk yang tau-tau meledak di punggung kakek itu membuat kepala kampung ini mengaduh. Dia terjungkal roboh, dan kulit punggungnya yang pecah berdarah itu disambut ketawa bergelak oleh anak laki-laki ini. Haha, bagaimana rasanya, tua bangka? Enak, bukan? Nah, cicipi lagi kalau begitu. Dan cambuk yang kembali meledak-ledak ini sekarang mematuk bertubi-tubi ke tubuh kakek shikwa itu. Bongkia tidak memberi kesempatan kepala kampung itu bangkit, dan begitu dia menggerakkan cambuknya maka bertubi-tubilah sengatan tajam ini menghajar tubuh kua cungcu. Kakek itu menjengit-jengit, dan setiap kali ujung cambuk mematuk tubuhnya pastilah dia berteriak kesakitan. Kepala kampung yang tersiksa ini benar-benar tidak diberi ampun, sementara bongkiat yang tertawa-tawa itu selalu bertanya. Bagaimana, tua bangka, mau kau menyuruh orang-orangmu mempersiapkan perahu? Tapi kakek yang kesakitan ini selalu berteriak. Aku tidak sudi melaksanakan perintahmu, bocah iblis. Biarlah aku mampus membela kehormatan warga dan kampungku. Dan kakek wa yang tampaknya bersikeras diri itu mempertahankan pendapatnya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mau menyerah, dan murid tang sai moong yang meledakan cambuknya ini tentu saja menjadi marah bukan main. Dia semakin memperhebat siksaan, dan ketika akhirnya tubuh kakek itu sudah penuh berlumuran darah terdengarlah bentakannya yang terakhir. Tua bangka, kau sungguh-sungguh tidak mau memenuhi permintaanku? Kakek wa terengah-engah. Jangankan memenuhi, mendengarkan pun aku sudah muak, bocah iblis. Kau bunuhlah aku. Dan kakek wa yang akhirnya terguling ini mengeluh dengan kulit pecah-pecah. Dia tinggal menanti maut, dan anak laki-laki yang terbelalak marah itu menjadi merah mukanya. Baik, kau sendiri yang memintakan kematianmu, tua bangka. Jangan salahkan aku di hadapan giam loong. Dan cambuk yang tiba-tiba menjeletar nyaring itu mendadak terayun keji. Bongkiat mengerahkan tenaga, dan leher kuah sungguh yang dibabat cambuknya menjadi sasaran utama. Benda yang tadi lemas meliuk-liuk seperti ular itu tiba-tiba berubah seperti toya kecil, atau pedang tajam. Dan sinar hitam yang menyambar leher kakek ini berkelebat seperti petir. Tapi sesosok bayangan tiba-tiba melompat ke depan. Bun HWI yang sudah tidak tahan lagi oleh kekejaman anak laki-laki ini sudah berkelebat dari tempat persembunyiannya, dan begitu dia meloncat terdengarlah bentakannya yang mengejutkan semua orang. Bocah iblis, tahan. Dan Bun HWI yang tahu-tahu menangkap ujung cambuk disambut peki kaget oleh Bongkiat. Murid Tang Sai Moong ini tidak menduga, maka begitu dia ditangkap ujung cambuknya gagalah serangan maut yang sedianya ditujukan kepada kepala kampung shikwa itu. Bongkiat terkejut bukan main, dan Bun HWI yang sudah berdiri dengan matu berapi-api itu dipandang kaget. Kau siapakah, pengacau cilik? Bongkiat membentak. Tapi Bun HWI tidak menjawab. Pemuda remaja yang melepaskan ujung cambuk itu mengepalkan tinjunya, lalu berjongkok membantu Kua Chung Chu, Bun HWI membangunkan kakek ini. Kua Chung Chu kau tidak apa-apa. Kakek shikwa itu mengeluh. Dia terbelalak melihat ada seorang anak laki-laki lain menyelamatkan nyawanya. Tapi begitu dia memandang Bun HWI sekonyong-konyong kakek ini berseru terkejut. Siowinkong, kau. Dan kakek Kua yang mengucek-ucek matanya itu seolah tidak percaya kepada pengelihatannya sendiri. Tapi begitu dia mencengkeram lengan Bun HWI dan mendapatkan kenyataan sesungguhnya tiba-tiba saja kakek ini tertawa bergelak. Haha, kau datang kembali ke sini, inkong? Kau menyelamatkan aku si tua bangka ini? Kakek itu terhuyung-huyung. Lalu, menoleh kepada semua warga kampungnya Kua Chung Chu itu berteriak. Saudara-saudara, tidak kenalkah kalian kepada penolong besar kita? Tidak ingatkah kalian pada Bun Kong Chu ini? Dialah anak luar biasa itu, keturunan dewa sungai yang kebal senjata. Dan Kua Chung Chu yang tampak gembira itu tertawa nyaring dengan kegirangan yang amat sangat. Dia tampaknya merasa bersyukur sekali dan kepala kampung yang masih gemetar tubuhnya ini tiba-tiba terguling. Dia tidak menduga datangnya pertolongan yang amat tepat itu, dan karena tubuhnya lebih disiksa cambuk maka tiba-tiba dalam kegembiraannya ini kepala kampung itu pun pingsan. Bun HWI terkejut, tapi penduduk Chun Leng yang sudah sadar oleh teriakan kepala kampungnya ini mendadak menjadi ribut. Mereka gempar dan girang bukan main, dan begitu Bun HWI mengangkat tubuh Kua Chung Chu segera mereka pun berteriak-teriak. Betul, dia siowinkong kita. Betul, dia juru penyelamat kita. Dan Bun HWI yang sudah dirubung banyak orang itu tertegun melihat 30 lebih kaum nelayan mendadak menjatuhkan diri berlutut di depan kakinya. Pemuda ini gugup, tapi teriakan mereka yang berulang-ulang akhirnya membuat anak laki-laki ini mengangkat tangannya. Saudara-saudara, harap kalian tenang. Bangun dan berdirilah, aku ingin bicara. Dan Bun HWI yang sudah menghadapi para nelayan itu menyerahkan tubuh Kua Chung Chu kepada seorang di antara mereka. Dia berdiri tegak dengan metu bersinar-sinar, dan suaranya yang nyaring lantang menggetarkan halaman rumah kepala kampung itu. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sini? Mengapa kalian diam saja melihat Kua Chung Chu dihina orang lain? Semua penduduk diam. Mereka tidak ada yang menjawab, dan baru setelah Bun HWI mengulang pertanyaannya maka tiba-tiba seorang nelayan bertubuh pendek menjawab takut-takut. Kami tidak berdaya melawan penjahat-penjahat ini, Siowin Kong. Dan karena banyak saudara kami yang lain dibunuh maka kami pun tidak berani membantu. Bun HWI memutar tubuh. Bocah inikah yang kalian takuti? Dia menuding bongkiat. Tapi seorang pun tidak ada yang mengiyakan. Mereka hanya mengangguk perlahan, dan Bun HWI yang mereka gemas terhadap anak laki-laki itu membentak. Bocah iblis, betulkah kau murid Tang Sai Boong? Siapa namamu? Anak laki-laki itu tertegun. Dia masih merasa kaget oleh kehadiran Bun HWI yang amat tiba-tiba ini. Maka begitu mendengar bentakan Bun HWI dia pun terkejut. Cambuk yang ada di tangannya sekonyong-konyong diledakan, dan begitu dia sadar kemarahannya pun membakar dada. Pengacau cilik, siapa kau? Mengapa tanya-tanya tentang orang lain? Bun HWI menghentakan kakinya. Bocah iblis, tidak tahu aturankah kau? Kenapa belum menjawab sudah mendahului bertanya? Anak laki-laki itu menjengik. Hektometer, agaknya kau mencari penyakit, anak stan. Sudah tahu aku murid Tang Sai Moong kenapa bertanya lagi? Tidak takutkah kau kepadaku? Bun HWI tiba-tiba tertawa. Bocah iblis, siapa takuti dirimu? Menghadapi Moong pun aku tidak takut apalagi hanya menghadapi muridnya. Kenapa kau hendak membunuh kakek aku? Anak laki-laki itu mendelik. Anjing cilik, aku tidak sudi bicara denganmu bila kau menyembunyikan nama. Siapa kau dan apa hubunganmu dengan tikus-tikus nelayan ini? Bun HWI membanting kaki. Aku perantau biasa, anjing gede. Dan bila kau tidak mau bicara denganku pergilah segera tinggalkan kampung ini. Anak laki-laki itu meledakan cambuknya. Kau berani menghinaku, anjing cilik? Kenapa tidak? Bukankah kau juga manusia biasa? Bun HWI mengejek. Maka anak laki-laki yang tidak dapat menahan marahnya itu tiba-tiba berseru keras. Cambuk yang ada di tangan diledakannya ring, dan begitu dia memutar pergelangan tangannya tiba-tiba menyambarlah ujung cambuk ini menghantar muka Bun HWI. Bocah sombong, kau makanlah cambukku. Denebongkiat yang menjeletarkan cambuknya itu tahu-tahu sudah menggeserkan kakinya mendekati Bun HWI. Dia langsung menyerang, dan Bun HWI yang menghadapi ledakan cambuk itu menangkap. Tar! Ujung cambuk dengan tepat mengenai telapak tangannya dan begitu Bun HWI mengatupkan jari tercengkeramlah ujung cambuk yang menyambar mukanya. Tapi Bun HWI tiba-tiba terkejut. Tubuh lawan yang berkelebat mendekatinya itu tahu-tahu mengangkat tumitnya, dan begitu kaki lawan menendang mencuatlah sebuah pisau lipat di ujung sepatu, persis menghantam lambungnya. Duk! Bun HWI berteriak gusar, dan murid Tang Sai Moong yang terkejut itu terbelalak kaget. Ia melihat pisaunya mental, dan Bun HWI yang sama sekali tidak terluka itu membuat dia terperanjat. Air, kau memiliki kekebalan, anak setan. Bong kiat berteriak tertahan. Tapi Bun HWI sudah menggentak ujung cambuk. Senjata lawan yang dia tangkap ini ditarik kuat-kuat, dan Bong kiat yang masih tertegun itu tiba-tiba terjerumus ke depan. Tentu saja anak ini berseru kaget, dan murid Tang Sai Moong yang terkesiap itu cepat mengeluarkan bentakan pendek. Tubuh yang sudah mendoyong ke depan ditahan sekuat tenaga, dan begitu Bong kiat mengerahkan tenaganya tiba-tiba saja dia berhasil mempertahankan diri. Sekarang terjadilah tarik menark yang amat seru di antara dua anak lelaki ini, dan mereka yang berkutat untuk memperoleh kemenangan itu sama-sama mengerahkan tenaga. Tapi Bun HWI lagi-lagi membuat kejutan. Darah ular hijau yang bergetar di tubuhnya mendadak bangkit, bergolak oleh kemarahan Bun HWI yang ingin merampas cambuk. Dan begitu tenaga sakti ini bergolak tiba-tiba saja pusar Bun HWI dipenuhi arus kekuatan yang bergulung-gulung. Arus ini mula-mula hanya berputaran di dalam perut, sekitar pusar. Tapi ketika Bun HWI melotot marah dan melakukan bentakan mendadak saja kekuatan dasyat itu mengalir. Sinkang mujijat yang tadi berkumpul di tengah perut sekonyong-konyong pecah, dan begitu Bun HWI menarik ujung cambuk tiba-tiba saja Bong kiat berteriak kaget. Murid Tang Sai Moong itu terseret, dan persis dia terhuyung ke depan kuda-kudanya pun gempur berantakan. Aih! Bong kiat melengking tinggi, dan tepat tubuhnya terjungkal menubruk Bun HWI murid Tang Sai Moong itu pun menjejakan kaki. Dia bermaksud melepaskan diri, menyerahkan cambuk agar tidak begitu kehilangan muka. Tapi baru anak laki-laki ini melaksanakan niatnya mendadak Bong kiat tertegun. Gagang cambuknya tidak dapat dilepas, dan gelombang tenaga yang amat dasyat sementara itu telah menyerang dan menempelnya. Ahaha! Bong kiat serasa disambar petir dan anak laki-laki yang mencelos kaget itu tersirap darahnya. Dia tidak mengira bahwa tangannya tiba-tiba saja tak mampu dilepaskan dari gagang cambuk, dan bahwa dia tahu-tahu telah tertempel dan terhisap. Gelombang serangan Bun HWI menjadikan murid Tang Sai Moong ini terkejut bukan main. Bong kiat mendadak pucat, dan anak laki-laki yang berteriak nyaring itu tiba-tiba meronta. Dengan sekuat tenaga dia mengipat-ngipatkan lengan kanannya, tapi gelombang serangan yang semakin dasyat itu membuat Bong kiat panik. Anak laki-laki yang gemetar tubuhnya ini menjerit, dan ketika akhirnya dia semakin tersedot dan terseret mendekati Bun HWI, tiba-tiba saja murid Tang Sai Moong itu berteriak kepada pembantunya. Hak Bu, tolong, serang anak setan ini. Dan Hak Bu si laki-laki bermuka kejam yang berdiri tak jauh dari majikan mudanya ini sekonyong-konyong melompat. Laki-laki itu tampak sadar setelah Bong kiat membentak namanya. Maka begitu dia melayang tiba-tiba saja goloknya bicara. Bocah iblis, lepaskan Bong siyaoya, cuan muda Bong. Dan Hak Bu yang langsung membacok pergelangan jari Bun HWI itu menetakkan goloknya dengan ganas sekali. Dia rupanya juga bingung mengapa Bong kiat tidak mampu melepaskan tangannya dari cambuk yang dipegang keduanya. Tapi menganggap Bun HWI harus dibacok agar melepaskan cambuk tuannya maka dia pun mengambil jalan pintas. Membacok pergelangan Bun HWI agar buntung. Tapi apa yang diperkirakan laki-laki ini ternyata berbalik semakin mengejutkan. Karena begitu golok Hak Bu mengenai tangan Bun HWI mendadak senjata itu tak mampu ditarik. Tak! Golok tepat mengenai Bun HWI. Dan Hak Bu yang terkejut melihat Bun HWI tidak terluka tiba-tiba berteriak keras ketika golok dan tangannya menempel di pergelangan Bun HWI. Oha! Hak Bu terpekek kaget dan baru dia membelalakan matu sekonyong-konyong arus tenaga yang amat kuat menghisap dirinya. Kontan laki-laki itu menjerit dan Bong kiat yang melihat pembantunya juga tertempel oleh Sinkang Bun HWI menjadi marah sekali. Hak Bu, tolol kau. Kenapa tidak menyerang cambuk? Dia kebal senjata, kerbau dungu, putuskan cambuk ini. Dan Bong kiat serta Hak Bu yang meronta-ronta ketakutan itu akhirnya menoleh kepada anak buah yang lain. Hei, manusia-manusia tolol, kenapa mendelong saja? Hayo putuskan cambuk ini, tabas dengan senjata kalian. Dan Bong kiat yang sudah berteriak marah itu mengejutkan belasan orang-orang ini. Mereka sadar, dan bingung serta kaget oleh kemarahan Bong kiat tiba-tiba mereka sudah melompat maju dan membabat cambuk itu. Dua orang hampir bersamaan menggerakkan senjata, dan begitu mereka menabas maka putuslah cambuk yang dipertegangkan ini. Tas. Cambuk itu terbabat dan Bong kiat serta Hak Bu yang selamat dari hisapan tenaga sedot ini terpelanting bergulingan. Bong kiat mencaci maki, dan masih gendar oleh kekuatan Bun HWI anak laki-laki itu menyuruh orang-orangnya yang maju mengeroyok. Dia sendiri melompat mundur, dan Bun HWI yang segera dikerubut banyak lawan itu menjadi gusar. Sesungguhnya Bun HWI tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dia dan Bong kiat itu. Tidak mengerti betapa kekuatan sinkangnya berjalan SDNR dengan otomatis. Dan karena dia memang belum paham tentang tenaga sakti segala maka Bun HWI tidak mengerti apa-apa tentang kejadian yang baru saja dialami. Tidak tahu betapa Bong kiat dibuat kaget oleh tenaga sinkang yang keluar dari tangannya dan menyerang serta menyedot anak itu. Maka sekarang, dikerubut banyak lawan yang menyerang dengan senjata tajam Bun HWI mulai mengamuk. Dia menangkis dan menangkap senjata lawan dengan kedua kaki dan tangannya. Dan karena setiap bacokan maupun tusukan selalu mental bertemu tubuhnya maka orang-orang itu pun terbelalak kaget. Mereka heran dan ngeri melihat kekebalan yang dimiliki Bun HWI ini. Maka begitu Bun HWI membalas kontan saja orang-orang ini berteriak kaget. Dua buah golok berhasil dirampas, dan ketika Bun HWI membalik dan ganti menikam tiba-tiba saja dua orang roboh menjerit. Sekarang mulailah korban pertama jatuh. Dan Bong kiat yang terkejut menyaksikan kejadian ini menjadi tertegun. Dia menyelidiki sepak terjang Bun HWI, mengawasi semua perbuatan anak laki-laki itu. Dan ketika dilihatnya Bun HWI melakukan serangan yang membabi buta tiba-tiba Bong kiat hampir tertawa geli. Tidak disangkanya Bun HWI bertempur seperti itu, persis orang kampung yang tidak tahu dasar-dasar bela diri. Dan sadar bahwa anak laki-laki itu kiranya tidak memiliki kepandaian silat mendadak bocah ini menyeringai. Maklumlah Bong kiat sekarang bahwa Bun HWI kiranya tidak bisa bermain silat. Terbukti dari sepak terjangnya yang main seruduk kesana kemari. Dan bahwa Bun HWI mengandalkan kekebalannya untuk menghadapi orang-orang yang membuat anak laki-laki ini tersenyum. Tadi dia mengira Bun HWI murid seorang tokoh sakti. Karena memiliki sinkang luar biasa dan membuat dia hampir saja pecundang. Tapi setelah dilihat dan dibuktikan anak laki-laki itu ternyata hebat dalam hal kekebalannya belaka tiba-tiba murid Tang Sai Moong ini terkekeh. Bagaimanapun, Bun HWI yang luar biasa itu tidak pandai bermain silat. Dan setelah dia tahu ini tentu mudah baginya untuk merobohkan anak laki-laki itu. Maka begitu Bong kiat maklum melompatlah dia ke tengah arna. Bong kiat tidak mau anak buahnya menjadi korban lagi. Maka sekali berteriak dia pun membentak orang-orangnya. Hei, kerbau-kerbau tolol, minggir kalian semua. Biar aku yang menghadapinya. Dan Bong kiat yang sudah tertawa nyaring itu tiba-tiba menyerang Bun HWI dari belakang. Dia membokong anak ini, dan Bun HWI yang sibuk melayani hujan senjata tahu-tahu terpukul tengkuknya. Duk. Bun HWI terguling-guling dan serangan gelap yang dilakukan Bong kiat ini membuat dia mengeluh. Tengkuknya serasa dipukul palu godam. Tapi Bun HWI yang kebal terhadap segala macam pukulan itu sudah melompat bangun. Dia mengguncang kepala seperti anjing membersihkan bulu, lalu melihat Bong kiat tertawa-tawa dia pun menjadi marah sekali. Manusia curang, tidak malu membokong orang? Bun HWI membentak. Dan begitu Bong kiat tertawa mengejeknya dia pun sudah balas menerjang. Bun HWI langsung mendaratkan tinjunya di muka lawan, tapi Bong kiat yang menggeser kaki cepat menangkis. Anjing cilik, jangan menyalahkan orang. Kaulah yang bodoh hingga mudah terpukul, pelak. Dan Bun HWI yang sudah tertangkis lengan Bong kiat ini tiba-tiba dijegal dari samping. Tak ayal, Bun HWI yang memang tidak pandai bermain silat itu terjerembap. Beluk. Bun HWI terpelanting roboh dan Bong kiat yang geli oleh kejadian itu terkekeh. Haha, kau mau bilang aku bermain curang lagi, anak bodoh? Kau hendak mencari kambing hitam? Maka Bun HWI yang marah ini kontan memekik gusar. Dia kembali bangkit, lalu terbakar oleh hejekan lawan dia pun menerjang lagi. Kali ini menubruk seperti hari mau kelaparan, tapi Bong kiat yang sudah mengelak dengan gesit itu tertawa-tawa menghinanya. Dia tidak menangkis seperti tadi, melainkan melompat-lompat mempermainkan Bun HWI. Dan ketika beberapa kali dia menghindar hingga semua pukulan Bun HWI mengenai angin kosong tiba-tiba murid Tang Sai Moong ini berseru. Anak bodoh, hati-hati. Sekarang aku membalasmu. Dan Bong kiat yang tiba-tiba berkelebatan itu mendadak berputaran mengelilingi tubuh Bun HWI. Dia mengerahkan ginkang mempermainkan lawan, dan ketika Bun HWI bingung mengikuti gerak tubuhnya sekonyong-konyong anak laki-laki ini berteriak. Anjing cilik, awas kepala. Dan Bong kiat yang menggerakkan tangannya itu tiba-tiba menampar. Bun HWI sedang kebingungan tak mampu mengikuti putaran tubuhnya yang cepat. Maka begitu Bong kiat melakukan tamparan tak pelak lagi kepala anak ini pun disambar. Pelak. Bun HWI terpelanting dan kepala yang ditampar Bong kiat serasa berputaran. Tapi Bun HWI tidak mengaduh. Dan anak yang sudah melompat bangun itu berteriak. Dia mencoba mencengkeram, namun Bong kiat yang mengandalkan ginkang berkelebatan di sekitar tubuhnya itu benar-benar tak mampu diikuti. Akibatnya, lagi-lagi Bun HWI menerima pihil pahit karena baru dia bangun berdiri. Anak laki-laki ini pun berseru kepadanya sambil tertawa. Hei, sekarang ganti leharmu. Awas jaga serangan. Dan Bong kiat yang tahu-tahu telah memukul leher Bun HWI membuat anak ini menyeringai. Bun HWI mengeluh dan kembali terbanting, dan Bong kiat yang kini bertubi-tubi melakukan serangan mulai meluncurkan pukulannya tanpa henti. Anak itu tertawa-tawa, dan Bun HWI yang dipukul bertubi-tubi merasakan kulitnya pedas dan sakit-sakit. Akibatnya Bun HWI naik darah, dan ketika untuk kesetian kalinya Bong kiat menampar dadanya tiba-tiba Bun HWI memekik. Dada yang dipukul tidak diakulit, dan ketika dia roboh terjengkang di atas tanah Bun HWI justru bergulingan menjauhkan diri. Dia tahu Bong kiat pasti mengejar. Dan persis lawan melompat menyerang perutnya mendadak Bun HWI menendang dagu anak itu. Des! Kali ini Bong kiat menjerit kaget dan sementara murid Tang Sai Moong itu terperangah tiba-tiba Bun HWI sudah mencengkeram bajunya. Beret! Bong kiat tahu-tahu sudah ditangkap Bun HWI dan Bun HWI yang merasa girang mencengkeram lawannya ini tiba-tiba menarik kuat. Dia masih rebah di atas tanah, maka begitu Bong kiat disentak ke bahwa taayal anak laki-laki itu pun terjerembab. Bong kiat menindis tubuh Bun HWI, dan Bun HWI yang tidak mau melepaskan lawannya ini tiba-tiba sudah menggulingkan diri dan berada di atas tubuh Bong kiat. Ahaha! Bong kiat terbelalak kaget dan sementara dia terkejut tahu-tahu jari Bun HWI sudah mencekik leharnya. Murid Tang Sai Moong ini kaget setengah mati, dan begitu dia dicekik tiba-tiba Bong kiat menjerit. Tubuh yang ditumpangi Bun HWI mendadak dia putar, berusaha agar tidak dikuasai lawan. Tapi Bun HWI yang sudah marah ini mana mau begitu saja dibodohi lawan? Maka begitu Bong kiat hendak menggulingkan diri dia pun berkutat mempertahankan posisinya. Akibatnya dua anak ini sama-sama mengadu kekuatan. Di satu pihak hendak mencoba di atas sedangkan di pihak lain mencoba untuk tetap menindih lawan. Maka terjadilah cekik-mencekik yang amat seru di antara dua anak lelaki ini. Namun Bong kiat yang kalah kedudukan tiba-tiba mendapatkan akal baik. Bagaimanapun juga dia adalah murid seorang tokoh sakti, bocah yang cerdik dan pandai mencari-cari jalan keluar. Maka ketika sadar Bun HWI tidak mau melepaskannya begitu saja maka anak lelaki ini pun tiba-tiba melakukan tendangan membalik. Bun HWI yang ada di atas tubuhnya sekonyong-konyong dihantam ujung sepatunya. Dan Bun HWI yang berteriak kaget itu terpukul belakang kepalanya. Tak ayal, Bun HWI terdorong ke depan dan Bong kiat yang merasa tekanan lawan berkurang akibat tendangan tadi tiba-tiba merontak kuat. Bun HWI yang hampir lengah kembali ditendang, dan begitu tendangan kedua ini mengenai punggung Bun HWI maka pemuda itu pun mengeluh. Des! Bun HWI hampir reboh oleh serangan dari belakang ini dan karena dia terkejut maka cekikannya pun terlepas. Bong kiat sudah meronta dan menggulingkan tubuh. Lalu ketika dia tertegun sekejap tahu-tahu bocah itu sudah berada di atas tubuhnya. Haha, kau masih tidak mau menyerah sertaan cilik? Bong kiat tertawa mengejek. Kau ingin ku cekik mampus agar melapor pada giam lawong? Bun HWI mendelik gusar. Dia ganti berada pada kedudukan yang tidak menyenangkan. Tapi bocah yang tidak kenal menyerah ini tiba-tiba mengisi paru-parunya dengan udara sebanyak mungkin. Lalu begitu dia merasa pusarnya bergolak mendadak Bun HWI berteriak. Tenaga yang kembali bergulung-gulung di dalam pusar ini diakerahkan memerontak terhadap kekuatan lawan. Dan begitu Bong kiat terkekeh kegirangan sekonyong-konyong Bun HWI menggulingkan diri. Tubuh yang ada di bawah itu dia putar kuat-kuat, lalu sekali membentak nyaring tahu-tahu Bong kiat terguling reboh dan berhasil dia cekik. Kejadian ini mengejutkan Bong kiat, dan anak laki-laki yang merasa betapa kekuatan dasyat tiba-tiba bergetar di tubuh Bun HWI membuat dia kaget setengah mati. Itulah hal yang sama sekali tidak disangkanya. Tapi Bun HWI yang sudah marah itu mana dapat dia tahan? Maka Bong kiat yang terbelalak pucat ini tiba-tiba memekik. Tubuh yang ditindih Bun HWI dia coba digerak-gerakan ke sana kemari. Digoyang, diputar dan dihentak-hentak seperti kerbau disembelih. Tapi Bun HWI yang mendengus-dengus di atas tubuhnya tidak mau melepaskan. Akibatnya Bong kiat mengeluh, dan ketika Bun HWI memperkeras cekikannya hingga dia tak berdaya lagi maka habislah harapan anak laki-laki ini. Bong kiat sudah pucat pasi, dan lidahnya yang terjulur keluar itu menjadikan anak ini tak mampu bergerak lagi. Tapi sesosok bayangan tiba-tiba berkelebat ke depan. Bocah tak tahu diri, lepaskan muridku. Dan bayangan tinggi besar yang sudah melakukan bentakan ini tiba-tiba mencengkeram tengkuk Bun HWI. Bun HWI terkejut ketika lehernya dicengkeram sebuah tangan yang kuat, dan ketika dia berteriak kaget sekonyong-konyong tubuhnya sudah terlempar jauh bergulingan di atas tanah. Aha! Bun HWI melompat bangun dan ketika dia memandang tampaklah seorang kakek bermuka merah yang sudah membantu Bong kiat menepuk-nepuk bunggungnya dengan matu berputaran. Kiranya itulah si kakek iblis, Ang Sai Moong yang menjadi guru Bong kiat. Maka begitu Bun HWI tertegun tiba-tiba membaliklah si raksasa tinggi besar ini. Ang Sai Moong mendulik, dan suaranya yang bagaikan guntur menggelegar itu membentak keras. Bocah, kau yang bernama Bun HWI, bukan? Kau yang telah menangkap naga lilin di dusun ini? Bun HWI terkejut. Dia masih terbelalak memandang si kakek iblis, tapi Ang Sai Moong yang tampak kemerahan mukanya itu tiba-tiba melompat. Sekali gerak dia tahu-tahu mencengkeram leher baju Bun HWI, dan Bun HWI yang terkesiap kaget otomatis meronta. Kakek jahat, apa yang hendak kau lakukan? Bun HWI berteriak. Tapi Ang Sai Moong yang tiba-tiba menotok jalan darahnya itu membuat Bun HWI tiba-tiba lemas. Anak ini tak dapat lagi meronta, dan Ang Sai Moong yang berputaran matanya itu tiba-tiba tertawa girang. Haha, kau memang anak sibun, anak jantan. Tubuhmu yang kuat dan tulang lehermu yang tidak remuk kucengkeram memang membuktikan kenyataan ini. Eh, Bong Kiat, bukankah dia kebal senjata? Kakek iblis itu tiba-tiba menoleh ke arah muridnya. Dan Bong Kiat yang masih kesakitan ini mengangguk. Ya, anak setan itu memang kebal senjata, suhu. Tapi dia sama sekali tidak pandai bermain silat. Lepaskan dia, suhu. Biar teucu membalas kekurang ajarannya ini. Dan Bong Kiat yang tampak mendendam oleh cekikan tadi tiba-tiba melompat maju. Namun Ang Sai Moong mengibaskan lengannya. Bong Kiat, mundur. Bocah sibun ini yang justru kita cari-cari. Kenapa kau berkelahi dengannya? Bong Kiat mengepalkan tinju. Dia membantu orang-orang dusun ini, suhu. Dia datang ketika teucu hendak membunuh kepala kampungnya. Ang Sai Moong tiba-tiba tertawa bergelak. Haha, tikus-tikus ini berani menentangmu, Bong Kiat. Mereka berani menentang murid Ang Sai Moong? Bong Kiat mengangguk marah. Mereka memang kurang ajar, suhu. Tikus-tikus busuk ini memang manusia-manusia tidak tahu diri. Dan Ang Sai Moong yang tiba-tiba memandang kaum nelayan itu sekonyong-konyong menghardik. Tikus-tikus busuk, kenapa kalian berani melawan muridku? Tidak tahukah kalian hukuman apa yang harus kalian terima? Orang-orang itu menjadi gentar. Mereka pucat mendengar ancaman dalam suara si Datuk Iblis ini. Dan bahwa Bun HWI yang amat mereka harapkan bantuannya itu tidak berdaya di cengkeraman kakek tinggi besar ini membuat mereka pucat. Bagaimanapun, baru anak laki-laki Sibong yang menjadi muridnya itu mereka tidak mampu menandingi. Apalagi kalau harus menghadapi gurunya. Maka orang-orang yang sudah menggigil gemetar ini tiba-tiba beberapa di antaranya ada yang menyelingap masuk. Mereka hendak melarikan diri dari pandangan kakek raksasa itu. Tapi Ang Sai Moong yang menyeringai keji mendadak mengebutkan tangannya. Serau pasir hitam yang entah dari mana asalnya tahu-tahu disambitkan ke arah orang-orang ini. Dan begitu sinar-sinar hitam ini menyambar tiba-tiba terdengarlah pakek angeri di depan sana. Sebelas orang roboh hampir berbareng. Dan kaum nelayan yang hendak melarikan diri secara diam-diam itu tiba-tiba sudah terjengkang roboh dengan tubuh kehitaman. Aha! Orang yang lain tersentak kaget. Dan Ang Sai Moong yang tertawa bergelak itu memandang penuh ancaman. Haha! Siapa berani lagi pergi secara diam-diam? Kakek itu mengawasi bengis. Siapa di antara kalian yang berani menentang Ang Sai Moong? Bun Hwei melotot gusar. Ang Sai Moong, kau iblis keji tidak berjantung. Kenapa kau membunuh mereka? Kakek raksasa ini menampar bunggung Bun Hwei. Bocah si Bun, jangan banyak cerwet. Tidak tahukah kau bahwa orang yang berani melawanku harus mendapat hukuman? Tapi Bun Hwei memaki-maki. Kau yang harus dihukum, kakek iblis. Kaulah yang harus dipersalahkan karena kau dan anak buahmu yang mengacau ketenangan dusun ini. Ang Sai Moong terkekeh. Ha, kau rupanya bernyali naga, bocah. Kalau bukan kau yang bicara tentu sudah ku hancurkan mulutmu ini. Sudahlah, diam dan jangan pentang bacot lagi. Dan Bun Hwei yang tiba-tiba ditotok urat gagunya itu mendadak tak mampu berteriak kecuali mengeluh tanpa sedikitpun suara yang keluar dari mulutnya. Dan Ang Sai Moong yang kembali mengawasi orang-orang dusun itu membentak. Tikus-tikus bodoh, sudahkah kalian mempersiapkan perahu untuk kami? Orang-orang dusun ini kontan menggigil. Mereka menatap ketakutan dengan muka pucat. Taip Bongkiat yang sudah melompat maju dengan cambuk buntung di tangannya itu menghardik. Hai, tidak dengarkah kalian perintah suhu? Minta dibuntungikah telinga kalian itu? Kaum nelayan itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Ampun, ampun, siyaoya, kami tidak berani membantah. Dan mereka yang tiba-tiba sudah bangkit berdiri lalu berlarian ke tepi sungai itu tiba-tiba sudah melaksanakan ancaman ini dengan kaki gemetaran. Mereka tidak berani lagi melawan, dan 20 perahu yang ada di tempat mereka segera dikumpulkan dan dibawa ke tepi sungai. Disinilah mereka bekerja keras, dan Ang Sai Moong yang melihat perbuatan kaum nelayan itu tersenyum dingin. Dia memerintahkan Bongkiat mengawasi semua pekerjaan ini. Lalu ketika semua perahu terkumpul dan sudah siap di tepi sungai maka tiba-tiba berkatalah kakek iblis itu. Bongkiat, masukkan mereka ke rumah kepala kampung. Ikat semuanya dengan tali yang kuat. Dan Bongkiat yang sudah kegirangan itu segera memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengikat orang-orang dusun itu. Dengan paksa mereka semua digiring masuk, dan anak buah Ang Sai Moong yang bersikap kasar itu telah mengikat puluhan kaum nelayan ini di dalam rumah Kua Chung Chu. Lalu begitu pekerjaan ini selesai menghadap pelah Bongkiat. Suhu, tikus-tikus busuk itu telah kami masukkan semua. Apa selanjutnya yang hendak suhu perbuat? Kakek iblis itu tertawa. Dia tidak menjawab, melainkan mengambil sejerigen minyak di luar pendapa. Lalu melempar minyak itu ke dalam rumah tiba-tiba menudinglah jarinya. Sinar merah yang amat panas mendadak menyambar sebuah batu hitam. Dan begitu batu ini meletik tiba-tiba menyambarlah lidah api ke minyak yang sudah tumpah itu. Tak ayal, jerit kaget memenuhi mulut orang-orang yang terikat di dalam rumah ini dan begitu api menyambar segeralah terjadi kebakaran hebat. Orang-orang di dalam rumah itu dikelilingi api yang berkobar-kobar, dan bun hawe yang melotot menyaksikan kekejaman datuk iblis ini hampir saja tak percaya kepada penglihatannya sendiri. Tetapi itu memang telah terjadi. Dan pekek angeri yang membubung ke udara mengiringi jilatan api yang membakar orang-orang itu. Kaum nelayan ditambus hidup-hidup oleh kakek iblis ini, dan angsai moong yang tertawa bergelak dengan perbuatannya itu tampak gembira menyaksikan perbuatannya ini. Datuk iblis itu terkekeh-kekeh, dan ketika api sudah membakar rumah dengan hebatnya tiba-tiba kakek itu melompat ke dalam perahu. Kiat Ji, suruh orang-orangmu mengikutiku. Sekarang juga kita melayari sungai. Dan angsai moong yang sudah memasuki perahu rampasan itu melempar bun hawe ke atas lantai. Dan begitu bong kiat beserta anak buahnya sudah memasuki perahu pula maka menghilirlah perahu ini mengikuti arus sungai. Bun hawe tidak mengerti apa sebenarnya yang dikehendaki kakek iblis itu. Tapi teringat kekejaman angsai moong mau tak mau dia merasa ngeri juga. SF siang itu juga datuk iblis ini tampak sibuk. Dia sudah melajukan perahu sampai belasan li jauhnya. Tapi ketika berputar-putar belum juga apa yang dicari terdapat maka mulailah mukanya menjadi gelap. Angsai moong mulai marah-marah, dan kakek raksasa yang berputaran matanya itu mulai berang dengan sikapnya yang kasar. Dia memerintahkan dua orang pendayung di atas perahunya menuju ke hulu, dan persis tiba di suatu tikungan mendadak mereka terbentur dengan 20 lebih perahu yang bercat hitam. Bong kiat, siapa mereka itu? Angsai moong membentak. Anak laki-laki ini meneropong, dan melihat sebuah bendera bergambar tengkorak menjulang tinggi di atas sebuah perahu yang paling besar, Tiba-tiba anak laki-laki itu menjawab. Teocu tidak tahu, suhu. Tapi perahu di tengah memasang bendera bertengkorak hitam. Angsai moong yang mendengar ini mendengus. Hektometer, si bajak sungai hu itu. Suruh setan itu menyingkir, Bong kiat. Bawa tanda pengenalku ini ke sana. Dan Angsai moong yang sudah melempar sebuah tombak kecil kepada muridnya cepat disambut baik oleh anak lelaki ini. Bong kiat mendahului maju. Dan begitu dekat dengan sekumpulan perahu di tengah sungai tiba-tiba anak ini berteriak. Hei, tikus-tikus busuk, suhu Angsai moong meminta kalian supaya pergi secepatnya dari tempat ini. Cepat. Dan Bong kiat yang sudah berdiri di ujung perahunya itu bertolak pinggang dengan sikap sombong. Orang-orang di perahu hitam menoleh, dan melihat serombongan perahu tiba-tiba meluncur mendekati mereka. Orang-orang itu tampak terkejut. Seorang lelaki berbadan kekar melompat di buritan perahunya, dan melihat Bong kiat berkau-kau di sana, tiba-tiba dia membentak. Bocah setan, kau siapakah bicara besar di sini? Tidak tahukah kau bajak sungai tengkorak hitam sedang berlabuh? Bong kiat tertawa dingin. Tikus busuk, kau rupanya mencari penyakit. Apakah kau yang bernama Hui itu? Laki-laki itu menjawab. Aku wakilnya, Bocah Siluman. Wong kiang Hui liong, naga terbang dari sungai Wong, Machin Su. Tapi baru dia bicara sampai di sini mendadak Angsai moong di dalam perahu membentak. Bong kiat, tunjukkan tanda pengenalku. Aku sebal dengan segala macam gonggongan anjing. Dan Datuk Iblis yang tiba-tiba menggerakkan tangannya itu mendadak melontar sebuah pisau ke arah laki-laki ini. Dan begitu sinar putih berkeredep tiba-tiba saja wakil tengkorak hitam yang berjuluk Wong kiang Hui liong itu berteriak keras. Pisau yang dilontarkan Angsai moong tiba-tiba saja telah menancap di ulu hatinya, dan begitu naga terbang ini menjeret robohlah dia terjungkal di dalam air. Ah! Semua orang di perahu hitam terkejut. Dan tuasnya Wong kiang Hui liong yang amat cepat itu membuat mereka terbelalak. Tapi sementara mereka ribut-ribut dengan suara gaduh mendadak seorang laki-laki berbadan pendek melompat keluar. Dia adalah pemimpin bajak sungai ini, dan begitu melihat robohnya Cinsu disusul keluarnya sebatang tombak beronce merah di tangan Wong kiang tiba-tiba dia gemetaran. Pemimpin bajak sungai itu langsung menjatuhkan diri berlutut, dan berseru kepada kakek yang mengerikan itu berteriaklah ketua tengkorak hitam ini. Moong, mohon ampun atas kehilafan kami. Kami tidak tahu bahwa engkau lah yang datang. Dan Hui Tu si pemimpin bajak sungai yang tampak ketakutan itu tiba-tiba membentak kepada semua anak buahnya. Kawan-kawan, minggir. Ang Sai Moong hendak lewat. Dan Hui Tu yang sudah mengibarkan bendera hijau itu menyuruh semua perahu menepi. Tak ayal, semua anak buah pemimpin bajak sungai ini menyingkir dan begitu nama Ang Sai Moong disebut pucatlah muka orang-orang ini. Mereka memang sudah mengenal baik nama Datuk Iblis itu. Tapi mengira Bong Kiat mengada-ada dan juga karena anak laki-laki itu tidak menunjukkan tanda yang dimiliki kakek Iblis ini maka mereka mengira Bong Kiat main-main. Tak disangka, bahwa Datuk Iblis itu ternyata benar-benar hadir dan membunuh Wong Kiang Williung Ma Chin Su. Maka anak buah bajak pengkorak hitam yang tergesa-gesa menepi itu kontan saja menjadi ketakutan. Mereka menyikir dengan cepat, dan rombongan perahu Bong Kiat yang meluncur maju membuat mereka memandang pucat. Tapi tiba-tiba Ang Sai Moong berseru. Bong Kiat berhenti. Dan Datuk Iblis yang tiba-tiba muncul dari dalam perahunya itu membuat Hui Tu menggigil. Pemimpin bajak sungai itu tampak gemetar, dan kakek tinggi besar yang dipandangnya seperti malaikat maut itu disambutnya ketakutan. Moong, apakah kami masih harus menerima dosa? Tapi Ang Sai Moong menjengek. Tergantung dari sikapmu orang Shi Hui. Aku hanya ingin bertanya sedang apa kau di sini? Maka pemimpin bajak laut itu terbelalak. Dia tampak bingung untuk menjawab, tapi laki-laki yang sudah menjatuhkan diri ini rupanya tidak berani membohong. Kami, kami sedang mencari sesuatu, Moong, harapkah suka mengempuninya. Dan Ang Sai Moong yang tertawa dingin itu mengeluarkan suara dari hidungnya. Hektometer, apa yang kau cari, orang Shi Hui? Pemimpin bajak sungai ini menggigil. Naga. Naga lilin, Moong. Dan sudah kau dapat? Belum, belum. Laki-laki itu cepat-cepat menjawab. Kami baru mengikuti jejaknya, Moong. Dan sama sekali kami belum mendapatkannya. HMM. Ang Sai Moong kembali mengeluarkan suara dari hidungnya dan kakek iblis yang tiba-tiba memandang tajam ke arah pemimpin bajak sungai itu membentak. Orang Shi Hui, betulkah kau belum memperoleh buruanmu? Laki-laki ini membenturkan jidatnya. Sama sekali belum, Moong. Dan bila aku berbohong bolahlah kau penggalah herku. Dan Ang Sai Moong yang percaya ucapan ini tiba-tiba mendengus. Baik, kalau begitu kau carikan ikan itu untukku, orang Shi Hui. Dan suruh orang-orangmu menyelam ke dasar sungai. Sekarang juga. Dan Datuk Iblis yang sudah memutar tubuhnya itu kembali memasuki perahu dengan sikap dingin. Si pemimpin bajak terkejut, dan Hui itu yang kebingungan itu tiba-tiba berseru. Tapi Moong, bagaimana kami harus melakukannya? Ang Sai Moong memutar kepalanya. Apa maksudmu, orang Shi Hui? Laki-laki ini kelihatan gugup. Kami, kami belum tahu di mana sesungguhnya ikan itu berada, Moong. Bagaimana harus memulainya? Hektometer, tapi kau bilang jejaknya telah dapat kau ikuti, orang Shi Hui. Apakah ini tidak benar? Hui itu pucat ketakutan. Ya, ya, tapi, tapi itu baru jejaknya, Moong. Nagalilin berpindah-pindah secara aneh. Maksudmu, ikan itu melarikan diri setiap kali mencium bau manusia. Dan kami yang sudah memburunya setengah hari ini sekarang kehilangan jejak sama sekali. Hektometer. Ang Sai Moong memandang penuh selidik dan melihat pemimpin bajak sungai itu menggigil dengan muka berkeringat. Tiba-tiba dia bertanya. Jadi kau tidak mampu melaksanakan perintah ini, orang Shi Hui. Kau hendak bilang bahwa pekerjaan ini tidak mampu kau jalankan? Hui itu siap menganggukan kepalanya. Tapi begitu pandangannya beradu dengan sinar metu yang penuh ancaman dari kakek iblis ini mendadak dia tertegun. Tak jadi dia anggukan kepala itu, dan Ang Sai Moong yang sudah melangkah maju mendadak disambutnya dengan benturan dahi berulang-ulang. Maaf, maaf, Moong, ampunkan aku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Dan Hui itu yang sudah melompat bangun ini berlari ke anak buahnya. Kawan-kawan, hayo terjun semua. Kita membantu Moong mencari naga lilin. Dan Hui itu yang sudah memberi komando itu tiba-tiba terjun ke dalam sungai memulai penyelamannya. Dan begitu pemimpin bajak ini mencebur di air maka berturut-turut masuklah peluhan orang anak buahnya itu mengikuti jejak seng kepala. Mereka tampaknya dapat merasakan ancaman yang keluar dari metusi datuk iblis itu. Maka begitu pemimpin mereka melempar diri di sungai mereka pun tidak mau banyak cincong. Sebentar saja seluruh anggota tengkorak hitam ini meninggalkan perahunya, dan Ang Sai Moong yang bersinar matanya itu tampak puas. Dia menoleh kepada muridnya, dan berkata pada anak laki-laki ini kakek itu berseru. Kiat ji pecahanak buah kita menjadi dua kelompok. Yang satu menjaga di hulu dan yang lain menanti di hilir. Lihat, apa ada yang lolos bunuh saja mereka itu. Dan kakek iblis yang sudah memasuki perahunya itu mengibaskan lengan memutuskan percakapan. Dia langsung memasuki bilik perahu, dan Bun Hwe yang mendengar semua pembicaraan di luar memandang kakek ini dengan metu, terbelalak. Haha, kau merasa tersiksa, bercah? Ang Sai Moong menjambak rambut Bun Hwe. Kalau begitu bangunlah. Ku bebaskan totokanmu asal kau tidak membuat ribut di sini. Dan jari Ang Sai Moong yang sudah menyentuh pundak Bun Hwe membuat pemuda itu tiba-tiba merasakan jalan darahnya lancar kembali. Bun Hwe melompat bangun, dan menegur marah kepada kakek ini Bun Hwe membentak. Ang Sai Moong, apa sesungguhnya maksudmu menangkap aku? Kakek iblis itu tertawa. Hektometer, jangan tanyakan sekarang, bocah hingusan. Tapi yang jelas aku hendak membawamu ke tempat seseorang. Pangeranong? Kakek itu tampak terkejut. Dari mana kau tahu? Tapi Bun Hwe sudah menerjang kalap. Kalau begitu kau tidak akan berhasil, Moong. Aku muak melihat kekejianmu. Dan Bun Hwe yang sudah menerjang kakek ini mengayunkan tangannya menghantam dada kakek itu. Bluk! Ang Sai Moong tidak mengelak. Dan kakek yang sudah tertawa itu mendadak menampar kepala Bun Hwe. Bocah si Bun, jangan membuat ribut di sini. Tidakkah kau dengar kata-kataku tadi? Dan Bun Hwe yang tahu-tahu sudah ditampar kepalanya itu terpelanting roboh dengan caci makinya. Moong, kau iblis tidak berperasaan. Mampuslah. Dan Bun Hwe yang nekat melompat bangun itu menyerudukan kepalanya. Dia menumbuk perut kakek ini, dan Ang Sai Moong yang marah sekonyong-konyong menghardik. Anak setan, tidak dengar kau laranganku tadi? Baiklah, boleh kau coba seluruh kekuatanmu agar tahu diri. Dan kakek iblis yang tiba-tiba mengempiskan perutnya itu mendadak menerima serudukan Bun Hwe dengan matuh, terbelalak. Dia gemas terhadap anak lelaki ini, maka begitu kepala Bun Hwe menerjang perutnya tiba-tiba saja kakek itu tertawa bergelak. Dengan pengerahan tenaga sinkangnya dia menerima kepala Bun Hwe, lalu begitu terdengar suara cep. Perlahan tiba-tiba saja kepala Bun Hwe melekat di perut kakek ini. Haha, kau ingin main-main terhadap Ang Sai Moong, bocah? Nah, rasakanlah. Dan datuk iblis yang tiba-tiba menghisap. Kepala anak ini mendadak semakin mengempiskan perutnya hingga seluruh kepala Bun Hwe melesak di bawah rongga dadanya. Tak pelak, Bun Hwe meronta-ronta dan ketika kakek itu terkekeh mengejeknya dia tiba-tiba menghantamkan kedua tinjunya. Moong, kau manusia laknat. Dan Bun Hwe yang sudah menyerang marah itu memukulkan kedua kepalanya dengan keras sekali. Buk-buk. Dua kali pinggang kakek itu dihantamnya keras tapi Ang Sai Moong yang tertawa bergelak tiba-tiba mengayunkan lengan. Tengkuk Bun Hwe yang ada di bawahnya sekonyong-konyong ditampar, dan begitu terdengar suara pelak. Yang nyaring mendadak saja kedua tangan Bun Hwe lumpuh. Pemuda ini tak dapat menggerakkan tangannya lagi, dan Bun Hwe yang terkejut itu tiba-tiba melayangkan lututnya menendang selangkangan kakek ini. Des! Ang Sai Moong menyeringai ewah dan Bun Hwe yang baru melepaskan tendangan itu kaget bukan main karena merasa bagian bawah tubuh kakek ini kosong. Bun Hwe tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Tapi baru dia berteriak kecil sekonyong-konyong kakek itu sudah menggelembungkan perutnya. Anjing cilik, pergilah! Dan Bun Hwe yang ditolak suatu tenaga dasyat tiba-tiba memekik ketika tubuhnya terlempar di dinding perahu. Bres! Bun Hwe terguling-guling dan ketika dia melompat bangun mendadak nanarlah pandangan matanya. Dia merasa pusing bukan main, dan Ang Sai Moong yang tampak geram itu memandangnya gusar. Bocah, masih berani kau menyerang lagi? Bun Hwe mengepal tinju. Dia hendak menerjang kakek itu lagi, tapi kepala yang berputar mendadak membuatnya roboh terjerembap. Beluk! Bun Hwe tersungkur di lantai perahu dan bocah yang merasa kepalanya diserang rasa panas itu tiba-tiba mengeluh. Dia terhuyung-huyung, dan Bun Hwe yang bangkit berdiri seperti orang mabuk itu berseru gemetar. Moong, apa yang kau lakukan terhadapku? Kakek itu tersenyum mengejek. Kau menderita pukulan Ang Mo Kang, Bun Hwe. Dan sekali kau coba-coba melarikan diri maka tidak ada seorang pun yang sanggup menyembuhkanmu. Hanya akulah yang dapat menyembuhkan pukulan itu yang menyerang syaraf otak. Bun Hwe melotot. Dan gusar oleh kekejaman kakek ini tiba-tiba dia berteriak nyaring. Sekali lompat dia menerjang kakek itu. Tapi baru setengah jalan sekonyong-konyong Bun Hwe mengeluh. Dia tidak mampu melanjutkan serangannya, karena begitu mengerahkan tenaga tiba-tiba Bun Hwe sudah roboh di atas peraudan. Terguling pingsan. Inilah akibat pukulan Ang Mo Kang. Dan datuk iblis yang tertawa dingin itu sudah menyepak tubuh Bun Hwe ke sudut perahu. Ang Sai Moong menyeringai, dan memandang keji ke arah Bun Hwe tiba-tiba dia pun berkelebat keluar menutup pintu bilik. Bun Hwe dibiarkannya tergeletak, dan anak laki-laki yang pingsan oleh pukulannya itu ditinggalkannya begitu saja. S.F. siang itu matahari naik semakin tinggi. Anak buah tengkorak hitam sudah tiga jam melakukan pencarian. Dan akhirnya, setelah matahari condong ke barat tiba-tiba mereka itu pun muncul. Yang pertama Taman Nungol adalah si lelaki pendek, pemimpin kaum bajak sungai itu. Dan Hwe itu yang tampak kelelahan ini memerintahkan semua anak buahnya keluar. Dia menghadap Ang Sai Moong, dan gelisah oleh hasil kerjanya yang sia-sia itu seng pemimpin bajak ini mengeluh. Moong, kami gagal. Nagalilin telah kami cari di seluruh perairan ini namun tetap saja tidak berhasil. Apa yang harus kami lakukan, Moong? Demikian mula-mula pemimpin bajak itu memberikan laporannya. Ang Sai Moong mengerutkan alis, dan mendengus oleh laporan yang tidak menyenangkan ini Datuk Iblis itu menjawab. Tengkorak hitam, kenapa kegagalan begini harus kau beritahukan padaku? Tidak dapatkah kau mencari jalan keluarnya sendiri? Pemimpin bajak itu menundukan kepala. Kami telah bekerja mati-matian, Moong. Tapi nasib rupanya belum mengizinkan bagi kami. Bolehkah kiranya kami mengajukan usul? Kakek Iblis itu memandang tajam. Apa yang hendak kau bicarakan, orang shihui? Pemimpin bajak ini mengangkat mukanya. Kami ingin pergi ke muara, Moong. Tapi arus yang amat berbahaya di tempat itu membuat kami takut. Bisakah seorang pembantumu membantu kami? Ang Sai Moong membelalakan mata. Apa tengkorak hitam, kau ingin dibantu seorang pembantuku? Pemimpin bajak itu mengangguk. Kalau kau tidak keberatan, Moong. Karena naga lilin yang kami cari itu menunjukkan jejak ke muara. Ikan ini mengikuti arus sungai, dan karena arus di muara amat berbahaya terus terang kami tidak berani kesana tanpa bantuan seorang yang pandai. Hektometer. Ang Sai Moong memutar bola matanya. Dan melihat pemimpin bajak itu rupanya tidak bicara bohong. Dia pun tiba-tiba bertanya. Kalau begitu, siapa yang kau kehendaki, orang shihui? Pemimpin bajak ini memandang takut-takut. Muridmu, Moong. Kalau kau tidak keberatan. Maka Ang Sai Moong yang mendengar pernyataan itu tiba-tiba tertawa menyeringai. Orang shihui, kenapa harus muridku yang membantu di muara? Tidak dapatkah orang lain misalnya? Laki-laki pendek itu menunduk gugup. Kukira tidak mungkin, Moong. Karena arus yang amat besar di muara itu mengharuskan seseorang menjaga perahu kami. Maksudmu? Kami akan berada dalam satu perahu. Dan bila kami semua menyelam di dasar sungai maka seseorang harus menjaga perahu itu. Membantu bila kami terseret arus. Dan Ang Sai Moong yang tampak tertegun itu tak segera menjawab. Kakek Iblis ini sejenak melotot, tapi melihat orang bicara sungguh-sungguh dia pun akhirnya mengangguk. Baiklah. Kau boleh meminjam muridku, orang shihui. Tapi hati-hati atas keselamatan dirinya. Dan kakek Iblis yang tiba-tiba bersuit nyaring itu memanggil muridnya. Bong Kiat yang ada di depan diberi tanda, dan begitu anak laki-laki ini muncul bersama perahunya berserulah kakek Iblis itu. Kiat Ji, kau diminta tengkorak hitam ini untuk menyertainya ke muara. Sanggupkah kau? Bong Kiat menggerakkan dayungnya. Untuk apa, Su? Kenapa dia meminta bantuanku? Ang Sai Moong menoleh. Kau jawablah, orang shihui. Dan pemimpin bajak yang sudah dihampiri Bong Kiat ini berseri mukanya, menjawab dengan metu berbinar-binar. Karena kami memerlukan seorang yang dapat diandalkan, Kong Chu. Karena arus di muara itu terlampau berbahaya tanpa pengawasan seseorang. Maksudmu? Kami hendak mencari naga lilin itu di sana. Ikan itu melarikan diri ke muara, dan karena kami memerlukan seseorang untuk menjaga perahu maka kami mintakan bantuan Kong Chu. Kini Bong Kiat memandang gurunya. Bagaimana, Su? Haruskah aku ikut? Kakek itu tertawa. Terserah padamu, Kiat Ji. Tapi aku terlanjur menyetujuinya. Dan Bong Kiat yang tiba-tiba mendapat isyarat dari gurunya ini mendadak tersenyum. Dia tertawa kepada pemimpin bajak sungai itu dan melompat ke perahu si tengkorak hitam. Dia pun berkata, Baiklah, aku ikut bersamamu, orang si Hui. Tapi mudah-mudahan saja kau tidak menyembunyikan maksud buruk. Dan Bong Kiat yang sudah menangkap dayung itu memukulkan ujungnya. Perahu melesat bagaikan didorong tenaga raksasa, dan pemimpin tengkorak hitam yang tampak kemerahan itu terbelalak. Dia tersentak oleh ucapan murid Tang Sai Moong ini, tapi Hui Tu yang sudah terbawa gerakan perahunya tiba-tiba menyeringai kecut. Ah, mana berani aku menyembunyikan maksud buruk, Kong Chu? Kau ini ada-ada saja. Dan laki-laki pendek yang meringis seperti monyet kebingungan itu sudah menggapaikan tangannya kepada beberapa anak buahnya. Tujuh orang di tepi sungai melompat masuk, dan perahu yang segera melaju ke arah timur ini sebentar saja lenyap di kejauhan sana. Bong Kiat sudah menuju ke muara seperti apa yang diminta pemimpin bajak sungai itu. Dan si tengkorak hitam yang tampak tersenyum diam-diam di ujung perahu melempar dayung menyuruh anak buahnya membantu. Kini meluncurlah rombongan kecil itu mengikuti aliran sungai dan Hui Tu yang tidak banyak bicara dalam perjalanan ini memandang ke depan dengan mata bercahaya. Sementara Ang Sai Moong, yang melihat muridnya itu pergi bersama si bajak sungai tiba-tiba bersuit nyering. Dia memanggil orang-orangnya yang ada di hulu dan hilir. Dan begitu mereka muncul menudinglah kakek ini kepada sisa rombongan tengkorak hitam. Hak Bu, bawa mereka ke perahu kalian. Hitung apakah ada di antaranya yang kurang. Kalau ada yang tidak beres bunuh saja mereka itu. Aku ingin pergi sebentar. Dan Ang Sai Moong yang tiba-tiba melompat masuk itu mengambil tubuh Bun Hwei. Dia memanggil anak laki-laki yang masih pingsan ini di atas undaknya, dan begitu semuanya beres dia pun melompat keluar menuju ke daratan. Orang tidak tahu kemana kakek iblis itu pergi. Karena baru kakinya menotol tanah tiba-tiba saja bayangan kakek itu pun telah lenyap di kejauhan sana. Ang Sai Moong benar-benar seperti iblis, dan ketika bayangan kakek itu lenyap di kerimbunan sebuah hutan kecil, orang pun juga tidak tahu apa yang dilakukan kakek ini. Sementara Bong Kiat, yang mengikuti perau si bajak sungai Hwi itu tampak bersikap sombong di dalam perjalanan. Anak ini rupanya mengandalkan nama besar gurunya, karena Hwi itu yang bersikap hormat kepadanya itu sama sekali tidak menganggapnya sebagai bocah sembarangan. Dan hal ini membuat anak itu semakin besar kepala. Orang si Hwi, berapa jauh perjalanan dari sini menuju ke muara? Demikian Bong Kiat mula-mula membuka percakapan. Dan Hwi itu tersenyum ramah. Lebih kurang 20 li, Kongcu. Ada apakah? Tidak apa-apa. Tapi berapa lama perjalanan ini? Hwi itu tertawa. Tidak kurang dari 3 jam, Kongcu. Tapi itu pun kalau tidak ada halangan. Katanya, Bong Kiat mengerutkan alis, dan mendengar kata-kata itu dia jadi bertanya. Apa maksudmu dengan tidak ada halangan, orang si Hwi? Apakah di sini banyak bahaya? Maksudmu, aku melihat berkeliarannya orang-orang Kang Ou? Dan kalau ini bukan gejala bahaya apalagi yang hendak kita katakan, Kongcu? Pemimpin bajak sungai itu menyeringai. Dan melihat Bong Kiat tertegun laki-laki pendek itu pun menyambung. Dan ini tentu ada hubungannya dengan ikan keramat itu, Kongcu. Naga lilin yang juga ternyata dicari-cari gurumu. Dan Hwi itu yang sudah tertawa kecil itu tampak melirik halus pada anak laki-laki ini. Bong Kiat menaikan dagunya, dan melihat orang meringis kaku dia tertawa mengejek. Hektometer, siapa saja yang kau lihat, orang si Hwi. Adakah tokoh-tokoh ternama di antaranya? Hwi itu mengangguk. Ada, dua orang, Kongcu. Yang satu pengemis dan yang lain seorang wanita cantik. Siapa mereka itu? Hwi Ae Sien Kai dan Tian San Giok Li. Oh, pemimpin kaum jembel itu, orang si Hwi. Ya, dan pertapa dari Tian San itu, Kongcu. Tapi tidak ku ketahui apakah mereka secara tidak sengaja berada di tempat ini. Hektometer, berapa lama kau melihatnya, orang si Hwi? Kira-kira empat hari yang lalu. Dan mereka datang sendirian. Tidak, tapi bersama dua orang gadis yang cantik-cantik. Bong Kiat tiba-tiba tertawa dan sinar matanya yang berseri-seri itu menunjukkan anak lelaki ini gembira. Eh, mereka betul cantik-cantik, orang si Hwi. Siapa kira-kira, muridnya kah? Hwi itu tersenyum lebar. Barangkali, Kongcu. Tapi yang bersama Hwi Ae Sien Kai aku belum tahu karena kabarnya ketua Hwi Ae Kai Pang itu masih hidup menyendiri. Belum mempunyai murid, maksudmu? Ya, begitulah. Laki-laki ini mengangguk. Tapi mungkin saja murid barunya, Kongcu. Atau sana kerabatnya sendiri. Dan Bong Kiat yang tertawa oleh keterangan itu tiba-tiba memandang ke kiri. Ah, mudah-mudahan kita bertemu dengan mereka, tengkorak hitam. Dan kalau mereka betul cantik aku ingin berkenalan dengannya. Dan murid Tang Sai Moong yang menoleh ke kiri itu tiba-tiba berseru. Hei, ada orang. Dan pemimpin bajak bersama seluruh anak buahnya itu sering tak menengok. Mereka melihat sebuah perahu kecil mendekati perahu mereka, dan begitu perahu itu muncul di belakang tampaklah siapa penumpangnya. Kiranya dua orang wanita cantik, yang seorang gadis belia remaja sedangkan yang lain seorang wanita setengah baya. Dan begitu melihat dua orang penumpang ini sekonyong-konyong wajah si tengkorak hitam berubah. Ah, Tian San Giok Li. Serunya perlahan. Dan Bong Kiat yang mendengar seruan itu tiba-tiba nampak berseri mukanya. Ah, jadi mereka ini yang kau lihat, tengkorak hitam? Bong Kiat bertanya. Dan begitu pemimpin bajak itu mengangguk tiba-tiba tertawalah anak laki-laki ini. Bong Kiat tampak gembira, dan ketika perahu berpenumpang dua orang itu menyusul perahu mereka tiba-tiba anak ini berteriak. Hei adik manis, hendak ke manakah kalian? Dua orang penumpang di atas perahu itu menoleh. Mereka mengerutkan alis, tapi melihat keceriwisan Bong Kiat mereka tiba-tiba menjengek. Yang setengah baya tiba-tiba memukulkan ujung dayungnya keras-keras di atas air, dan begitu air munkrat mengenai muka Bong Kiat wanita ini berseru pendek. Bocah kurang ajar, jangan menggonggong seperti anjing. Kami tidak ingin berkauk-kauk denganmu. Dan wanita cantik yang sudah menusukan dayungnya ke dalam air itu mendadak mengayuh dengan kekuatan luar biasa. Dayung yang disontek perlahan sekonyong-konyong membuat perahu itu terangkat naik, dan begitu tangannya bergerak maka tiba-tiba perahu itu pun melayang cepat mendahului perahu Bong Kiat. Hal ini mengejutkan Bong Kiat, dan anak lelaki yang terbelalak itu sejenak tertegun. Tapi Bong Kiat tiba-tiba berseru penasaran. Hui itu yang mendayung bersama tujuh orang pembantunya disuruh mengejar, dan begitu delapan pasang tangan menggerakkan dayung di dalam air maka berkecipakanlah delapan buah dayung itu mengejar perahu si wanita cantik. Tapi wanita di depan mendenguskan hidungnya. Perahu Bong Kiat yang mengejar perahunya dipandang dingin, dan sekali dia melempar dayung di tangan kiri kepada gadis cantik di sebelahnya berkata wanita itu. Kiyoklan, kau layani mereka. Pusatkan perhatianmu dan dayung perahu kemuara. Cepat! Dan wanita cantik yang tiba-tiba melompat di buritan perahunya itu memandang perahu di belakang dengan macu bersinar marah. Ia memang betul Tian San Giyokli adanya. Dan gadis cantik yang bukan lain Kiyoklan adanya itu bersungut gemas menerima dayung dari tangan subonya. Gadis ini tampak mendongkol, maka begitu perahu di belakang mengejar perahunya dia pun menggantikan subonya mengayuh perahu. Jelek-jelek ia memiliki keterampilan juga, Maka begitu dayung diangkat dan diputar bertubi-tubi maka meluncurlah perahu ini membelah sungai tak kalah cepatnya dengan dayungan Tian San Giyokli sendiri. Maka melajulah dua perahu di tengah-tengah sungai itu. Mereka kejar-mengejar, Namun si bajak sungai Hui itu yang sudah tahu siapa penumpang di depan sengaja tak bersungguh-sungguh. Dia memberi kedepan pada semua anak buahnya, Dan mereka yang maklum akan isyarat ini mengurangi tenaga. Tak ayal, Perahu Bongkiat semakin tertinggal jauh di belakang dan ketika perahu Tian San Giyokli hampir lenyap di kejauhan sana tiba-tiba murid Tang Sai Moong ini berteriak gemas. Orang si Hui, kenapa kalian begini lemah? Air, tolol kalian. Kemarikan sebuah dayung. Dan Bongkiat yang tahu-tahu sudah merampas sebatang dayung dari tangan seorang anak buah bajak tiba-tiba memukulkan dayungnya itu ke permukaan air. Dan begitu anak laki-laki ini mengerahkan tenaganya tiba-tiba melompatlah perahu itu. Sebuah guncangan besar menghentak di depan sana, Dan begitu perahu meluncur maju maka terbanglah perahu ini mengejar perahu Tian San Giyokli. Hal ini mengejutkan Hui itu. Pemimpin bajak yang tertegun bersama tujuh orang anak buahnya itu terbelalak. Tapi karena mereka tidak berdaya dan juga tidak ingin dicurigai Bongkiat terpaksalah mereka itu mengayuh sekuat tenaga. Delapan pasang tangan yang menggerakkan perahu kecil ini benar-benar merupakan gabungan tenaga yang amat hebat. Karena begitu Bongkiat maju membantu dan menggerakkan dayungnya maka tampaklah kembali perahu wanita sakti itu. Bongkiat sudah berteriak girang, dan anak laki-laki yang gembira mukanya itu mendesiskan mulut dengan mecu bersinar-sinar. Tapi sekonyong-konyong semua orang terkejut. Sebuah perahu lain mendadak muncul dari samping, dan seorang kakek bersama seorang darah manis yang terkekeh-kekeh di dalam perahu itu tampak memasuki sungai memotong jalan laju perahu Bongkiat. Tentu saja murid Tang Sai Moong ini terkejut. Dan anak laki-laki yang marah di atas perahunya itu berteriak. Hei, orang gila, tidak tahukah kau di depan ada perahu orang lain? Hayo belokan perahumu itu, awas menu beruk. Dan Bongkiat yang terbelalak memandang perahu orang gila. Ini tiba-tiba berseru kaget ketika perahu yang memotong jalan lajunya itu tidak di belokan arahnya. Kakek yang terkekeh-kekeh itu tampaknya tidak mendengar seruannya, dan begitu perahu semakin dekat dengan perahunya sendiri maka tubru kampun tak dapatlah dihindari. Berak. Perahu kakek itu tiba-tiba sudah menghantam perahu Bongkiat dan karena ujung perahu yang lancip menumbuk perahu anak laki-laki ini maka pecahlah perahu yang ditumpangi Bongkiat itu. Tak pelak, semua orang terlempar jatuh dan Bongkiat yang terpelanting dari atas perahunya melakukan bentakan keras dengan jungkir balik yang indah. Murid Tang Sai Moong itu bersalto, dan begitu tiga kali tubuhnya berjumpalitan di udara maka tiba-tiba mendaratlah kakinya di atas perahu kakek ini. Wah! Kakek itu berseru kagum. Dia rupanya cecungu paling liai, Mei Hong. Lihat, dia hinggap di perahu kita. Dan kakek pengemis yang tertawa-tawa itu tiba-tiba sudah menggerakkan dayungnya, memukul punggung kaki anak laki-laki ini. Buyung, jangan mendarat di sini. Kami tidak menerima penumpang. Dan metu dayung yang sudah menyambar kaki Bongkiat itu mendadak mendorong anak laki-laki itu agar tercebur di sungai. Tentu saja Bongkiat berseru marah. Dan begitu dayung menghantam kakinya tiba-tiba dia berteriak keras. Metu dayung yang menyambar punggung kakinya ditendang ke samping, tapi baru dia mengangkat sebelah kakinya mendadak kakek itu tertawa. Tubuh yang meliuk ke depan sekonyong-konyong berkelebat di depan matanya, dan persis dayung ditendang kakek itu tiba-tiba sudah menariknya kembali, cepat sekali. Dan ketika tendangan Bongkiat mengenai angin kosong tahu-tahu dada anak itu sudah ditamparnya perlahan. Buyung, pergilah. Dan telapak si kakek jembel yang menyentuh dada anak ini sudah mengeluarkan suara pelak. Yang nyaring dan... Bongkiat tercebur di sungai. Hai, keparat. Bongkiat memekik. Tapi baru dia membuka mulutnya tahu-tahu air sungai sudah memenuhi seluruh mukanya. Tentu saja anak laki-laki ini berteriak-teriak, dan begitu dia gelagapan di tengah sungai terkegahlah si kakek tua di atas perahunya itu. Haha, jangan membuang-buang suara, Buyung. Pergunakan tenagamu itu untuk menyelamatkan diri. Aku dikejar orang. Awas banyak setan di sini. Dan kakek yang tertawa gembira itu tiba-tiba menggerakkan dayungnya membelokan perahu melaju ke depan. Dia membiarkan Bongkiat dan delapan orang temannya berkauk-kauk di tengah sungai, dan Bongkiat yang marah oleh perbuatan kakek ini mengejar dengan tinju terkepal. Jembel tua bangka, jangan pergi. Hadapi kami kalau kau jantan. Dan Bongkiat yang berenang cepat itu tiba-tiba menyambitkan pisaunya ke punggung pengemis tua itu. Namun kakek ini tertawa. Dengan ringan dia menyembok senjata gelap itu, dan ketika pisau mental ke udara dia pun meluncur laju meninggalkan anak laki-laki itu sambil terkekeh-kekeh. Tentu saja Bongkiat naik pitam, dan sementara dia berenang ke pinggir mendadak tiga buah perahu lain muncul dari belakang. Mereka ini rupanya mengejar si pengemis jembel, karena teriakan mereka yang memaki-maki kakek itu terdengar parahu sampai jauh di depan. Dan Bongkiat serta delapan orang temannya yang mendengar caci makian ini serentak menoleh. Mereka melihat belasan orang berdiri di atas tiga buah perahu itu, dan begitu perahu mendekat tiba-tiba berteriaklah pemimpin bajak sungai ini. Hei, Suwilionggu Tau Sem, tolong kami sebentar. Dan pemimpin bajak yang tampak girang itu tiba-tiba melambaikan tangannya memberi isyarat. Dia rupanya kenal dengan orang-orang ini, dan belasan orang di atas perahu itu juga tiba-tiba terbelalak. Seorang di antaranya yang berkumis panjang sekonyong-konyong melompat, dan melihat si bajak sungai ini mendadak dia berseru.